Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat Buya Kami mau bertanya Bahwa kami ini punya Al-Quran Yang sudah rusak Kemudian kita rawat dengan dikubur Ini gimana Buya Sekian terima kasih pertanyaan dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja Jika ada mushaf Al-Quran yang sudah rusak Cerai berai, perantakan, terpotong-potong Tidak bisa dimanfaatkan Atau tidak bisa dikumpulkan untuk menjadi mushaf lagi Maka katailah Bukan dipendam Memendam huruf Al-Quran Satu saja hukumnya haram dan dosa Bukan dipendam Akan tapi dibinasakan Seperti yang pernah terjadi pada Sayyidina Uthman ibn Affan Waktu mushaf-mushaf mau disatukan Semua yang punya mushaf-mushaf yang belum diresmikan oleh negara Tidak boleh dikumpulkan Lalu dibakar di Sayyidina Uthman ibn Affan Dibakar, dihancurkan Sehingga tidak ada satu huruf pun yang bercaceran Bukan ditanam Dibakar Agar hilang huruf-hurufnya Bukan jangan berkata membakar Al-Quran Membakar Al-Quran dengan niat menghinakan kafir Tapi indah untuk memuliakan Agar tidak ada percaceran Daripada huruf-hurufnya Kalau misalnya ada Ada sesuatu cara yang bisa menghancurkannya Tanpa harus dibakar Lakukan itu Bukan ditanam Misalnya ada arah penggiles Misalnya jadi tepung Boleh Sehingga hurufnya tidak ada satupun yang tersisa Boleh Mungkin ada arah baru Ada penggilingan Atau blender kertas Misalnya Mungkin Dan itu bisa jadi Diproduksi itu untuk menyelamatkan Al-Quran Supaya tidak berantahkan Tapi untuk ditanam tidak Karena ditanam akan ditaruh di bawah Dan itu merendahkan Al-Quran Hukumnya harum Jika niatnya dengan niat merendahkan Hukumnya kafir Keluar dari iman Selesai InsyaAllah